Pada tahun 2023, hampir 2,9 ribu orang Jepang mati bunuh diri karena masalah dengan situasi kerja Oke guys, welcome back to my channel Dan di video kali ini, kita akan membahas cerita seputar cerita di Jepang yang berjudul Karoshi Bagi kalian yang belum tau apa itu Karoshi, Karoshi adalah peristiwa kematian yang disebabkan oleh jam kerja yang berlebih Ini banyak banget di Jepang, hal seperti ini masih terjadi sampai sekarang Karoshi ini atau kematian sedikitnya 54 orang tercatat dalam tahun terakhir ini Banyak yang dipicu akibat serangan jantung, struk, ada pula yang mengakhiri hidupnya atau disebut Bunuh diri Penelitian menunjukkan rata-rata orang Jepang itu kekurangan jam tidur Bahkan sampai 2 jam tidur saja di setiap harinya Itu bener banget, cerita itu bener banget Karena ini cerita yang aku ambil di berita Jepang Itu aku samakan dengan cerita yang temanku cerita ke saya Karena saya pernah bertanya ke teman saya yang di Jepang sini Karena kebetulan saya kerja juga di perusahaan Jepang Jadi saya langsung bisa bertanya dan memastikan Apakah hal ini benar? Ternyata benar guys Karena jam tidurnya yang kurang itu mengakibatkan Siang hari menjadi penantuk, kesulitan konsentrasi, serta gangguan pencernaan Belum lagi gangguan seperti depresi dan kecemasan Pada tahun 2023 Hampir 2,9 ribu orang Jepang mati bunuh diri Karena masalah dengan situasi kerja Karena tekanan fisik, tekanan mental Itulah yang mengakibatkan korosi atau kematian Kenapa jam kerja orang Jepang itu sampai berlebih? Karena kurangnya karyawan di perusahaan tersebut Banyaknya lowongan yang terbuka hampir di setiap perusahaan Hingga perusahaan sulit mencari pekerja-pekerjanya Ataupun mencari orang Itu semua disebabkan karena angka kelahiran di Jepang ini sangat-sangatlah menurun Saking menurunnya angka kelahiran di Jepang ini guys Banyak WNI atau tenaga asing yang datang ke Jepang untuk bekerja di Jepang Di tahun 2023 Ada hampir 90 ribu WNI yang tinggal di Jepang Dan mengalami peningkatan hingga 121 ribu di tahun 2024 Jadi gak kebayang banyak banget orang Indonesia di Jepang ini Belum lagi orang Vietnam, Filipina, Cina Dan banyak dari negara lainnya yang kerja di Jepang ini Entah saya juga heran banget Kenapa Jepang ini angka kelahirannya itu sangat rendah Aku juga heran banget entah kenapa Padahal di Jepang ini sebebas ini Tidak dilarang Situs film 18++ pun tidak di blokir Gak seperti di tempat kita Dan pacaran pun disediakan tempat tinggal Itu masih pacaran aja Nikah dan sampai punya anak Itu dibiayain pemerintah Itu udah saking-saking enaknya ya Bagi warga Jepang Tapi kenapa malah angka kelahirannya di Jepang ini sangat rendah Itu juga bingung banget Ini kalau terjadi di Indonesia diberi fasilitas seperti itu semua ya Mungkin wah bakal banyak banget Orang Indonesia mungkin bakal tambah lagi Orang sekarang aja yang situs seperti itu di blokir Terus sebebas dilarang di Indonesia itu Itu aja banyak kasus-kasus kehamilan di luar nikah Dan mungkin itu aja videonya yang saya bahas malam hari ini Karena saya juga capek lelah habis kerja tadi Makanya ya dapatnya segitu aja Yang penting saya upload video Biar untuk menambah pengalaman kalian juga lah ya Menambah cerita atau wawasan Ataupun bagi kalian yang ingin kerja di Jepang ya Harus siap Tekanan mental Visi Itu harus siap Kelihatannya Orang di Jepang Nah orang Indonesia Ataupun tenaga asing yang kerja di Jepang Itu kayaknya enak-enak-enak Ya karena yang gak enaknya disensor Itulah yang Dilihatkan oleh kalian yang enak-enaknya aja Jadi Mungkin sekian videonya Jika ada yang kurang Pasti banyak Jadi ya Itu aja dulu Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye